Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Sehendaknya dia tidaklah mendahului imamnya Mendahului dalam apa? Fil maugifi Baik itu pada tempatnya Wal-ihrami Ataupun ketika takbiratul ihram Maka barang siapa? Yang mendahului Tidak usah mendahului Bal-tabtulul muqoron atau fil-ihrami Membarengi saja imam Ketika takbiratul ihram Pahamanya Bang Zaid Mau makmuman sama Umar Bang Umar ini imam Ketika takbiratul ihram Allah Bang Zaid membarengi takbiratulnya Ihramnya si imam Maka tabtulul sholat Tuh tidaklah sah sholatnya si Zaid ini Sebab kenapa? Sebab pada perkara yang penting Yakni pada Takbiratul ihram Pada niatnya saja Dia sudah mendahului imam Akan tetapi Eh walau bolinnya cepetan sih Makmumnya Maka sholatnya batal apa? Enggak Enggak batal Tetapi dimakruhkan Loh tadi katanya batal Mendahului imam Mendahului imam itu bisa batal Pada dua penempatan Yang pertama pada Tadbiratul ihram Ketika niat Dan yang kedua Masalah tempat Ini tempatnya Umpamanya ini imam disini Kok makmumnya Lebih gitu loh Maju daripada Imamnya Batasannya apa? Ya ini tumit terakhir Pada kaki Maka kalau umpamanya tumitnya Ini tumit Ini tumit Ini tumitnya makmum Ini tumitnya imam Kok tumitnya makmum Ini kakinya makmum Lebih kecil nih padahal Kakinya makmum Lebih kecil Ketika bersandingkan begini Walaupun ujungnya itu masih Masih lebihan punya imam Akan tetapi Secara hitungan tumit Itu lebih Lebihan sih Makmum Maka sholatnya makmumnya begini Lam yasih Tidaklah sholatnya Batab tulu Akan tetapi Bahkan batal sholatnya Akan tetapi Pada rukun yang lainnya Tidaklah membatalkan Tetapi Tukrohu dimakruhkan Illa takmin Kecuali Pada membaca Lafat Amin Maka Wasunnatuhu Mukorona Disunahkan Bareng ngomong Aminnya Antara imam Sama Makmumnya Walau Walau Walin Amin Di dalam rukun Fi'ali Rukun fi'ali Itu apa Contohnya Rukuk Sujud Ya tidak Ini rukun Fi'ali Imamnya Belum rukuk Kok makmumnya Rukuk duluan Maka haram Derajatnya Batal gak sholatnya Belum bisa Dikatakan Batal Jadi ada karanya Di dalam sholat itu Keharoman Terbagi menjadi Dua Ada keharoman Di dalam sholat Yang Ya betul Sholatuh Dapat Membatalkan Sholat Tetapi Bagian Keharoman Yang kedua Tidak dapat Membatalkan Sholat Sholatnya Berbuat Begitu Haram Kamu Dosa Kamu Tapi Tidak Sampai Membatalkan Sholatnya Kayak Apa Seperti Wasar Tu Fisti Kebali Sholah Ini Seperti Fasal-fasal Yang Kemarin Dibahas Tentang Diterimanya Sholat Seperti Apa Al-Husyuk Sholat Kok Ngayal Umpamanya Apa lagi Kok Menghayal Perkara-perkara Yang diharamkan Sama Allah Ta'ala Menghayal Perkara Yang dimubahkan Aja Seperti Jual Beli Menghayal Tentang Masalah Makanan Minuman Saja Itu Tidak Diberbolehkan Sekarang Sali Solat Ketika Akbar Pikirannya Jorok Pikirannya Menghayal Perkara Yang diharamkan Sama Allah Ta'ala Dosa Enggak Dosa Sebab Itu Sebuah Keharuman Yang Dia Lakukan Akan Tetapi Keharuman Tersebut Tidak Lah Sampai Derajat Membatalkan So sholat begitu pun seperti takut mendahului imam dari arah rukun yang bangsa imamnya belum rukuk kok dia rukuk duluan maka haram tapi haramnya tidaklah membawa kebatalan sholat akan tetapi watabtulubirukna ini keharaman ini bisa meningkat kepada membatalkan sholat ketika apa mendahului imamnya tersebut yakni kepada dua rukun yang dia dahului seperti apa contohnya seperti umpamanya rukuk dan ik tidak imamnya belum rukuk ini makmumnya udah rukuk udah ik tidak mau sujud maka ini makmum ini mendahului imam berapa rukun fi'liyah dua rukun fi'liyah kalau satu itu haram tapi gak membatalkan tapi kalau dua sudah haram pun dapat membatalkan sholatnya sholatnya dan juga diharamkan seorang makmum itu mengakhirkan daripada gerakan imam bi'himah pada dua rukun umpamanya makmum imamnya itu sudah rukuk sudah ik tidak makmumnya masih belum rukuk aja imam sudah mau sujud ini makmum baru mau rukuk berarti ini makmum sudah ketinggalan berapa dua rukun fi'liyah akan tetapi derajat keharamannya itu dapat membatalkan apa enggak oh belum dikatakan disini li ghairi udrin itu pun kalau enggak ada udur imamnya sholatnya normal makmumnya badannya sehat kok imamnya sudah sujud dia mau rukuk ya haram akan tetapi kalau ada udur umpamanya biasa di sholat taraweh ini makmumnya ini pemuda umpamanya yang gerakan tarawehnya itu cepat set 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 yang makmumnya udah udur udah tulang tulangnya itu udah mulai berasa lah kalau dibawa jengklat jengklik umpamanya sampai ibarat kata saking cepatnya ini imam imam sudah sujud kok dia sudah baru mau rukuk maka hukumnya bagaimana tidaklah haram sebab apa sebab ada udurnya makanya kalau umpamanya kita seorang makmum imamnya sudah rukuk kok kita belum selesai membaca fatihah maka kita keburu belain imam aja apa ngikutin imam tapi belum baca fatihah yahtamilu imam fatihahnya itu sudah ditanggung sama imam tapi kecuali kalau imam ini rukuk kita baca fatihahnya itu sudah di ayat-ayat terakhir terakhir umpamanya maka sempurnakanlah bacaan fatihah kamu tapi kalau umpamanya kita masih di ayat-ayat pertengahan fatihah kok imamnya sudah rukuk duluan maka kita berhenti membaca fatihah kemudian mengikuti gerakan imam waya'lama bingqolati imamih dan hendaknya yang namanya makmum itu mengetahui daripada geraknya atau berpindah-pindahnya si imam ini dari rukuknya imam sujudnya imam duduk antara dua sujudnya imam itu hendaknya mengetahuinya nah terus kalau umpamanya jamaahnya banyak sampai dia tidak bisa melihat imamnya maka yang jadi imam itu bagian yang paling depan dari dirinya atau dari tempatnya bukan yang di ujung yang harus kita ketahui tapi yang paling di depan seenggaknya yang paling depan ini kita masih bisa melihat perpindahan gerakannya dan juga di dalam bab masalah berjamaah ini hendaknya yang namanya imam dan makmum itu kumpul di dalam satu mas masjid kalau umpamanya di dalam satu masjid maka tidak ada jarak yang mengaturnya ada pun kalau di luar masjid maka disaratkan tidak boleh lebih jauh dari salah kami ati diroin 13 diro atau 13 has hasta umpamanya mau dihitung taruh lah satu hasta berapa sih satu meter umpamanya contoh contoh doang ya berarti 300 meter tidak boleh ini imam disini ini 300 meter 301 meter kok berdirinya maka jamaahnya tidak tidak sah tapi kalau kurang dari 300 meter itu masih sah itu pun dihitungnya bukan imam yang paling depan umpamanya ini imam sudah ada jamaahnya bersop sop sop maka yang paling belakang atau yang paling di depan kita itu tidak boleh jaraknya itu lebih dari 300 hasta lebih dari itu jamaahnya tidak sah dan hendaknya antara dia dan imam itu tidak boleh ada perkara yang menghalangi seperti apa jidar seperti tembok ini bangunan satu ini ada tembok disini imamnya disini kok makmumnya disini maka tidaklah sah sebab apa terhalangi pakai tem tembok itu di luar masjid gitu ataupun sampai patokannya itu si makmum untuk mendatangi si imam itu tidak sampai berjalan mundur berarti bagaimana umpamanya harus ditulis ya susah kalau mau jelasin ini tembok ini ini pintu ini imamnya disini makmumnya disini sah gak enggak sebab apa si makmum mau ke arah imam ini harus mundur atau harus muter tapi kalau imamnya disini makmumnya disini ini tembok sedangkan ini ada pintu disini makmumnya maka gak apa-apa sebab kenapa sebab si makmum ini untuk ke imam gak perlu mundur itu pun kalau posisinya di luar masjid gitu loh makanya ini di masjid ini perhatikan apalagi musyola-musyola pada zaman sekarang yang mau di tingkat itu tangga itu sangat penting itu ada ada satu musyola yang gak anak sebutkan anak sebutkan tahu itu sholat jamaah di atasnya gak sah gegara posisi tangganya itu sudah keluar daripada mas masjid gak sah itu di tangga itu posisinya sudah di luar masjid sedangkan makmum yang di atas untuk menuju imam itu harus madab ke belakang untuk menuju tangga tersebut maka sholat di atas berjamaahnya di atas gak sah kalau begitu makanya kalau masjid zaman dahulu itu yang tahu hukum penempatan yang namanya tangga itu ditaruh di depan pamannya mau di tingkat nih ini kiblatnya ke arah situ pamannya ini imam ya tangganya itu kalau gak disitu ya disitu pun gak pasalah akan tetapi masih masuk ke dalam wilayah atau tanah masjid gak apa-apa kayak dimana di al-alim di masjid situ gak apa-apa begitu walaupun posisi tangganya itu di belakang tetapi tangga itu masih berada di wilayah masjid yang udah gak boleh gak sah itu apa udah tangganya di belakang gak di dalam tanah masjid pula udah gak sah itu sholat jumatnya kalau berjamaah di atas udah mah di belakang terus gak masuk di tanah mas masjid makanya anak pernah ngomong ke ada masjid di muara baru yang anak ngajar disitu itu kan di tingkat tuh tangganya udah bener-bener umpamanya ini kiblatnya disitu tangganya disini nih set set terus di tingkat itu tangga mau diganti ke belakang anak bilang ganti aja kalau mau orang sholat yang di atas gak sah semua oh begitu iya gak boleh ini di belakang aja ini sudah mending sebab apa ada masih kebelain masuk tanah masjid tapi kalau udah di belakang dan keluar dari padat tanah masjid yaudah wassalam yang di atas kayak di yang dua kayak yang di apa itu itu udah pokoknya itu aslinya itu di luar ini gitu loh di luar persyaratan secara persyaratan kitab gitu loh yang di pelanggarin sama para ulama terus solusinya kalau udah terlanjur begitu bagaimana lubangin di depan ini dilobangin bikin lubang terus kasih tangga besi aja udah asal begitu aja kalau sudah terlanjur nih terus bagaimana solusinya yaudah dibikin lubang di depan situ kasih tangga besi diatur di dalam bab masalah fasal-fasal berjamaah tentang jarak tentang ini itu dan lain sebagainya kemudian dan hendaknya yang namanya imam dan makmum itu satu jenis rokaat di dalam solatnya umpamanya imamnya tiga rokaat ya makmumnya harus tiga rokaat gak boleh imamnya ibaratnya empat rokaat makmumnya dua rokaat contohnya seperti apa umpamanya imamnya sholat duhur makmumnya sholat mehrib niat bermakmumnya ini sholat mehrib maka tidak diperbolehkan gak sah sholatnya kalau begitu dan juga hendaknya yang namanya seorang makmum itu tidak berbeda dengan imamnya di dalam kesunahan yang tafhas tafhas itu yang terlihat banget pihak di dalam sholat kayak contoh apa kayak contoh tajahud awal kemarin dikatakan ketika makmum itu lupa untuk kita sholat lupa untuk tajahud awal sudah mau berdiri sudah berdiri nih ketika mau tajahud awal hukumnya apa hukumnya apa lupa untuk tahiyat yang pertama tahu-tahu sudah berdiri baru keinget terus dia kok mau duduk untuk melakukan tahiyat yang pertama maka hukum sholatnya batal akan tetapi kalau di dalam permasalahan berjamaah berbeda umpamanya imamnya itu tajahud awal makmumnya kelupaan tahu-tahu berdiri maka wajib untuk duduk itu makmum mengikuti gerakannya imam itu berbeda antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah sebab kenapa lah kan beb masa koedahnya kan meninggalkan wajib meninggalkan rukun untuk mendatangi sunnah kan batal iya kalau kamu ngejarnya tahiyahud tapi ngejarnya itu tabi'li imam nganut nurut sama imam itu hukumnya wajib bukan sunnah lagi itu hukumnya wajib berarti meninggalkan kewajiban untuk mendatangkan kewajiban ya gak batal sholatnya berbeda sama kalau sholat sendirian begitu pun kalau umpamanya imam ini kelupaan di dalam sholat selama kok kita masih niat berjamaah sama dia kita harus mengikuti segala macam gerakannya umpamanya sholat bahrib tahiyah terakhir kok imamnya berdiri lagi gitu kita ya yaudah berdiri lagi mengikuti imam gitu adapun kamu mau langsung salam gak apa-apa tapi harus niat mufa rokok hati kamu harus niat saya sudah niat mufa rokok memisahkan diri dari imam baru kamu boleh assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah tapi kalau kamu gak ada niat mufa rokok ya kamu harus mengikuti gerakannya imam itu yang lebih baik itu begitu kalau imamnya sujud sahwi ya ikutin juga sujud sah sahwi kemudian disaratkan di dalam sholat jumat ketika niat itu harus niat berjamaah maka ketika makmum jumat niat usul lifar dhul jumat di rok ate ni mustak bilal ki pelati adaan lillahi ta'ala allahu akbar tanpa mengucapkan mak muman lillahi ta'ala maka sholat nyalam yasih sholat jumat nya tidak lah sah padahal itu perkara kalau adanya pada sholat yang lainnya masih bisa sah gitu loh pamannya pada sholat maghrib imam takbir kita mau berjamaah mau makmum tapi kita lupa menyebutkan niat makmuman lillahi ta'ala maka hukumnya bagaimana tetap sah tapi asal ada disini wa yajuhu'al imaniyat imamah fil jumat mana nih wa qoblal mutabiati watulil intidari fi ghairiha kecuali pada rukun rukun yang kosir kok kamu menunggui imam maka sholatnya gak sah contohnya bagaimana contohnya imamnya nyebutin atau membacanya surat al-baqoroh panjang gak itu panjang sedangkan dia sudah kelar baca fatihah dari dari tadi terus nunggu gak nunggu lah nunggunya itu kalau lama batal sebab apa ente sama imam ini gak berjamaah orang kamu niatnya gak makmuman lillahi ta'ala gitu loh kamu niatnya gak makmuman lillahi ta'ala maka jatuhnya apa kamu itu sholat kok nunggu sampai nunggunya itu lama berdiam diri lama kamu pada rukun rukun yang kosir yakni seperti setelah baca surat al-fatihah ini gak boleh panjang panjang kamu nunggu berdiam diri maka imamnya bacanya ayat yang panjang lagi kamu udah selesai baca fatihah dari tadi jadinya apa nunggu sedangkan kamu gak berjamaah sama dia nunggu batal sholatnya tapi kalau kayak rukun-rukun yang towil gak apa-apa kalau rukun yang towil jadi rukun sholat itu ada dua ada yang kosir ada yang towil kalau yang kosir kok kamu panjangkan malah batal sholat kamu seperti apa iktidal iktidal ini rukun kosir sami sami allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil usamawati wa mil al-arzi wa mil majid min ca'ib ba'du astagfirullahaladzim 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 sampai seratus kali baca istighfar batal sholat kamu berbeda pada rukun yang towil seperti apa sujud kalau sujud subahana rabial a'la wabihamde subahana rabial a'la wabihamde subahana rabial a'la wabihamde astagfirullahaladzim di posisi sujud sampai seribu kali satu jam sujudnya enggak batal terserah mau sujud terakhir mau sujud yang pertama sebab sujud ini masuk ke dalam rukun yang towil rukun yang panjang bahasanya enggak sampai membatalkan kalau kamu itu berlama-lama di rukun tersebut memanjangkan sujudnya tapi kalau di rukun kosir enggak boleh begitu kayak contoh apa tidak terus duduk di antara dua sujud kok lama duduk di antara dua sujudnya kok baca istighfar seribu kali ya batal solat kamu sebab tidak sesuai dengan penempatannya kemudian dan diwajibkan pula bagi imam untuk niat imaman lillahi ta'ala fil jum'ati di dalam solat jum'at wal mu'adati dan juga solat mu'adat solat yang umum lah seperti apa seperti solat lima waktu kemudian ada pun imaman itu disunahkan selain daripada solat jum'at dan solat mu'adat masalah ini membahas tentang kewajiban mengurus jenazah seorang muslim maka hukumnya faradhu kifayah suatu kewajiban untuk seluruh umat muslim secara kifayah kalau sudah ada yang urusi batal kewajiban yang lainnya maka diharamkan mendapatkan dosa yang luar biasa kalau di satu daerah kok ada jenazah kok enggak di urusin semua masyarakatnya diem aja maka dosanya seluruh masyarakat pun kena dosanya yakni khuslul mayyit apa aja kewajiban tersebut ada empat haknya seorang mayyit yang menjadi kewajiban bagi orang yang hidup apa yang pertama khuslul mayyit memandikan jenazah watakfinuhu setelah rapih dimandikan baru di kafani kemudian wassalatu alaihi sholat untuk mayyit tersebut sholat untuk jenazah tersebut setelah disolati baru dibawa ke kuburan untuk dimakomin atau untuk dikuburin kayak yang namanya jenazah itu setelah beres dimandikan kemudian di kafani langsung dibawa ke kemana dibawa ke ke masjid langsung ke kuburan orang belum disolatin langsung di kuburan aja dosa semua nanti habis di kafani ya bawanya ke masjid untuk disolati ya gak mesti di masjid aja orang di rumah aja bisa tapi kalau di masjid itu ya lebih abdulillah banyak berjamaah disitu biar si mayyit ini dapat doanya itu lebih banyak lagi tidak karena musliman itu pun ketika genazah tersebut beragama Islam wuli dahayan yang dilahirkan keadaan hidup walaupun bayi ini lahir set bayinya orang Islam lahir pernah hidup terus kok meninggal empat perkara ini harus didunaikan dimandiin di kafanin disolatin dan dikuburin ada ada pun bagaimana kalau umpamanya saya punya tetangga Nasroni saya punya tetangga Yahudi saya punya tetangga Hindu Buddha dan lain sebagainya mati keluarganya yang gak ada yang mau ngurusin terus bagaimana kalau kita orang gak mengurusi jenazahnya kita pun dapet dosa satu kampung dapet dosa seluruh masyarakatnya karena apa karena pada haknya jenazah kafir dimi itu pun wajib kita urusi dengan apa yang pertama takvin di bungkus di kafanin kemudian dikuburin jadi haknya itu cuma ada dua bagi kafir yang rimi bukan kafir harbi kalau kafir harbi kalau bisa ibarat kata makanan anjing makan anjing dah siapa itu kafir harbi yakni orang kafir yang memerangi umat Islam kayak kita perang nih di di palestin situ tembak tembakan nih sama orang kafir yang memerangi umat Islam mati udah keletakin aja gak perlu di diurusin jenazahnya dah biarin aja tapi kalau yang dimi yang hidup berdampingan sama kita orang yang berdamai sama kita orang bertetangga sama kita orang maka ketika mati pun memiliki dua hak apa yakni untuk di kafani dan juga untuk dikuburkan berarti tidak boleh apa tidak boleh dua hak apa mandikan dan di sholat gak perlu dimandiin gak perlu di sholatin udah bungkus kubur udah gitu aja urusannya ada pun walisah ketima yitin bagi keguguran bayi yang keguguran apa itu yakni yang gugur dari perut ibunya sebelum sempurna enam bulan sebelum enam bulan kegugurannya itu sebelum enam bulan maka wajibnya itu apa wajibnya itu yang pertama khus yakni memandikan waku vina dan juga di kafani wadu vina dan juga dikuburkan tetapi walayusalli alaihima tidak perlu untuk disolatkan akan tetapi kalau bayi kegugurannya itu sudah lebih dari enam bulan maka wajib empat perkara ini sebab apa enam bulan itu jarak atau umur dimana jasad tersebut ditiupkan ruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau sebelum enam bulan memang belum ada ruhnya berarti sudah tidak perlu disolatin sudah cukup dibersihin di kafanin langsung dikuburin tapi kalau sudah lebih dari enam bulan sudah ada ruhnya berarti disolatin juga ada pun seorang syahid yang mati di dalam memenangi orang-orang kafir yang mana kematiannya tersebut bisa babihi karena memang perang namanya ketembak kok mati kena pedang kok mati orang-orang yang jahid filah jahid visabilillah maka kufina fithiyabihi di kafanin dengan pakaian yang diapa pakai jahid biar jadi bukti bahwasannya ini orang adalah seorang syuhada seorang yang mati jahid yang mana akan bersaksi yang dia pakai ini di pengadilannya Allah subhanahu wa ta'ala jangan diganti pakai kain kafan kecuali kecuali kalau matinya itu bukan karena sebab peperangan contoh perang sudah selesai dia pulang ke rumah karena kecapean atau karena sebab penyakit apa kok mati maka tetap harus di kafani kalau wafatnya itu di medan peperangan baru itu yang namanya pakaian menjadi kafan dia ketika dikuburkan fa'ilam duka fihizi da'aleiha saya muson ini bagaimana kalau umpamanya syahid ini nggak pakaiannya itu sudah acak-acakan aurotnya sudah kelihatan kemana-mana terus tetap dikuburin pakai begitu oh nggak kalau umpamanya kurang itu pakaiannya aurotnya ketutupan kemana-mana zida aleihima ditambahin pakai kain kafan tapi jangan pakaiannya itu dilepas tetap tapi cuma ditambahin doang waduh vina kemudian habis di apa ini namanya di kafani langsung dikuburkan walayah salu walayusul li'aleh tanpa dimandikan dan juga tanpa disolat itu seorang syahid yang mati di medan peperangan kenapa biar darah-darahnya pun menjadi saksi kalau dimandikan bersih semua mantar kemudian ada pun seminimal minimal kita orang memandikan jenazah yang pertama itu menghilangkan najisnya meratakan seluruh air pada kulitnya maupun pada rambutnya wain kathufa walaupun tuh rambutnya panjang marotan sekali ini minimal bilma ilmutoh hari dengan air yang dapat mensucikan wa'akollul kafani ada pun seminimal minimalnya bukan kesempurnaan tapi seminimal minimalnya gak boleh pulang dari ini kurang dari ini dosa semuanya apa kalau di kafan tersebut satirun yakni satu kain yang dapat menutupi jami'il badani keseluruh anggota badan mayit dan tiga lapisan limantaro katir katan zaidatan aladainihi bagi orang jenazah yang matinya meninggalkan tirkah tirkah itu harta yang dia tinggalkan itu pun zida aladainihi yang melebihi daripada hutang piutangnya umpamanya kayak zaid mati dia punya harta dia punya harta yang dia tinggalkan umpamanya 100 juta hutangnya berapa hutangnya 100 juta lagi berarti hitungannya gak meninggalkan harta sebab sebab sudah ditutupi daripada hutang pirkah itu dihitungnya ketika sudah ditutupi hutang hutang si mayit baru kalau umpamanya hutang udah dihitung semua kok masih ada sisa maka wajib bagi jenazah yang begini kafannya itu tiga lapis kewajibannya gak boleh cuman satu lapis doang ini seminimal minim kok ada tirkahnya kafannya cuman dua lapis maka seluruh kampungnya seluruh masyarakat dapat dosa karena apa terhitung tidak mengkavani sesuai dengan syariat islam dan juga si mayit ini tidak berwasiat kepada tirkahnya artinya memang sudah lebihan sudah jatuh tirkahnya si mayit hutang ditutup semua masih ada seratus juta seratus juta kok umpamanya si mayit ini berwasiat entar kalau saya mati ini uang saya seratus juta kasihin ke anak anak yatim maka kehitung tidak punya tirkah maka minimal satu lapis kalau zaman sekarang alhamdulillah walaupun tidak 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 tetap masih bisa menyempurnakan daripada kewajiban dan kesunahan dari syariat Rasulullah kemudian ada pun seminimal minimalnya sholat untuk mayit yang pertama ayyan biya fi'la sholati alaihi wal fardi wayu'in yakni niat untuk mengerjakan sholat atas mayit mustakbilal kiblati arba'at takbirat makmuman atau imaman lillahi ta'ala wayakulu allahu akbar murdian takbir allahu akbar wahua kaimun berdiri keadaannya in qadaro itu pun kalau mampu tapi kalau lumpuh misalnya duduk yaudah duduk gak apa-apa kemudian takbir pertama yakra'ul fatihah baca surat al fatihah kemudian takbir yang kedua yakulu allahu salli ala muhammad ini minimal minimal aja nih baca sholawat allahu salli ala sayyidina muhammad itu minimal udah abis takbir lagi ketiga baca allahu ma'firlahu warham udah itu minimal kalau mau sempurnakan sempurnakan ahsan sama kesunah tapi kita bicara minimal dulu allahu ma'firlahu warham pamanya mayatnya itu laki apa perempuan allahu ma'firlaha warham pembahit tambahi wa'afiha wa'fu anha tumma yakul allahu akbar takbir yang ke empat assalamualaikum kemudian salam adat pun membaca allahu malatah rimna ajrohu ini derajatnya kesunahan tapi yang jadi rukunnya itu yang wajib yang pertama fatihah yang kedua baca sholawat yang ketiga baca doa untuk mayat allahu ma'firlahu warham wala budda fiha min suruti sholat bagaimana kayak sholat sholat yang lainnya sholat jenazah pun harus memiliki syarat syarat sholat yakni apa toharoh bersih suci dari hadas besar hadas kecil suci dari najis mau dipakaian badan maupun tempat bagaimana sholat seperti pada umumnya wa'akol ludufni ada pun seminimal-minimalnya menguburkan jenazah hafrotun yakni satu galian taktimu ra'iha tuhu yang bisa menyamarkan menutupi aromanya jenazah aromanya bangke watah rusuhu minas siba dan menjaga dia untuk dimakan oleh hewan-hewan buas atau binatang-binatang buas yang suka apa makan bangke umpamanya kalau umpamanya galiannya itu cuma setengah meter doang itu masih bisa tercium oleh binatang-binatang buas kayak umpamanya henna atau anjing-anjing liar anjing gurun kadang digali untuk dimakan itu berarti galiannya itu masih belum memenuhi setan standar dah pun disunahkan untuk menggali itu seukuran orang berdiri itu aman dah kalau segitu dan juga renggangan tangan dan diperluas dan diwajibkan ketika meletakkan mayat ini wajahnya dihadapkan ke dalam eh ke dalam ke arah kiblat kemudian ditaruhnya itu di liang lahat liang lahat itu apa yakni satu bagian yang dipapras dari ujung nya kuburan tersebut yang mana ntar mayat itu diletakkan di lahat tadi yang mana wajahnya itu dihadapkan ke arah kiblat faslun watajibu zakat fil ibili wal baqari wal khenam insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang ilah dan nabi muhammad s.a.w. al-fatihah a'udhu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin al-rahmanirrahim maliki yaumiddin iya 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 kena abudu iya kena sta'in yadina surat al-mustakim surat al-ladhina nanta alayhim gair al-maghdubi alayhim waladhalil amin